Ratusan orang buruh kembali gelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Geraha Kepribatang. Mereka menuntut kenaikan upah minimum kota dan menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka lagi berkuasa, apapun cerita, itulah kebijakan mereka. Karena di jalanan tidak bisa bersuara secara politik. Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FFPMI kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Geraha Kepribatang pada Senin pagi. Aksi unjuk rasa kali ini merupakan bentuk solidaritas dengan FFPMI Pusat yang menginstruksikan aksi serentak di Indonesia menuntut kenaikan upah kerja agar Omnibus Law dicabut. Para buruh menilai Omnibus Law menyebabkan kehidupan para buruh semakin sengsara karena hanya menetapkan kenaikan UMK sebesar Rp35.000. Angka tersebut dianggap lebih kecil dibandingkan inflasi 2022. Tidak mendapatkan tanggapan, buruh kemudian melanjutkan aksinya ke depan kantor DPRD Kota Batam dan diterima pimpinan DPRD Batam. Ketua Konsulat Cabang FFPMI Kota Batam, Yapet Ramon, menyebutkan penolakan dilakukan karena Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Omnibus Law inkonstitusional bersyarat. Kenapa kita menolak itu? Karena sudah jelas Undang-Undang Omnibus Law diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwasannya ini konstitusional bersyarat, tapi undang-undang, pengatur undang-undang ini yang akan direvisi yang tujuannya akan melegalkan Undang-Undang Omnibus Law. Ini yang harus kita lawan. Dalam penetapan UMK Batam 2022 pada tanggal 1 Desember 2021 lalu, Gubernur Kepri menetapkan UMK Batam sebesar Rp4.186.359 atau naik sebesar Rp35.000 dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Batam, Riston Manurung, Tim Ainews memberitakan. Terima kasih telah menonton!